Kitab Kejadian, Pasal 25 Keluarga Abraham Abraham kawin lagi, istrinya yang baru bernama Ketura. Ia melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbab, dan Suah. Yoksan, Ayah Sheba, dan Dedan. Keturunan Dedan adalah orang Asyur, orang Leum, dan orang Letush. Anak Midian, Eva, Efer, Hanok, Abida, dan Elda'a. Semua anak itu datang dari perkawinan Abraham dan Ketura. Sebelum Abraham mati, ia memberikan beberapa pemberian kepada anak-anaknya dari para pelayan perempuannya dan menyuruh mereka ke timur, meninggalkan Ishak. Kemudian Abraham memberikan segala sesuatu yang dimilikinya kepada Ishak. Abraham hidup selama 175 tahun. Kemudian dia menjadi lemah dan mati. Ia hidup dan puas. Ia mati dan dipersatukan dengan leluhurnya. Anaknya Ishak dan Ismail menguburnya dalam gua Mahpela. Gua itu terdapat di ladang Efron, anak Zohar, dekat Mamre. Itulah gua yang sama yang dibeli Abraham dari orang Het. Ia dikubur di sana dengan istrinya, Sarah. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Ishak tinggal di Be'erlah Hayroy. Inilah daftar keluarga Ismail. Ismail anak Abraham dan Hagar. Hagar orang Mesir, pelayan Sarah. Inilah nama-nama anak Ismail. Anak pertama, Nebayo. Nebayo, kemudian Kedar, Adbe'el, Mipsam. Inilah nama-nama anak Ismail. Ismail. Setiap anak mempunyai perkemahannya sendiri yang menjadi kota kecil. Kedua belas anak itu menjadi pemimpin atas bangsa mereka sendiri. Ismail hidup 137 tahun. Kemudian dia mati dan disatukan dengan leluhurnya. Keturunannya berkemah di sepanjang daerah Padanggurun. Daerah itu mulai dari Hawilah sampai ke Syur, dekat Mesir. Dan mulai dari Syur di sepanjang jalan ke Asyur. Mereka sering menyerang orang dari saudara-saudaranya. Keluarga Ishak. Inilah sejarah Ishak. Abraham mempunyai seorang anak bernama Ishak. Ketika Ishak berumur 40 tahun, dia mengawini Ripka. Ripka dari Padan Aram, anak Betuel, dan saudara Laban, orang Aram. Istri Ishak mandul. Ishak berdoa kepada Tuhan bagi istrinya. Tuhan mendengar doa Ishak. Dan dia mengizinkan Ripka mengandung. Ketika Ripka mengandung, ia mendapat banyak masalah dengan bayi-bayi yang ada di dalam kandungannya. Ia berdoa kepada Tuhan dan berkata, Apa yang terjadi kepadaku? Tuhan berkata kepadanya, Pemimpin dua bangsa ada dalam tubuhmu. Dua bangsa akan datang dari engkau, dan mereka terbagi dua. Satu dari mereka lebih kuat daripada yang lain, tetapi yang lebih tua akan melayani yang lebih muda. Ketika tiba waktunya, Ripka melahirkan anak kembar. Bayi yang pertama merah, kulitnya seperti pakaian yang berbulu. Jadi, ia dinamai Esau. Ketika bayi kedua lahir, ia memegang tumit Esau erat-erat. Jadi, bayi itu dinamai Yaakub. Ishak berumur 60 tahun ketika Yaakub dan Esau lahir. Anak-anak itu menjadi besar. Esau menjadi seorang pemburu. Ia suka tinggal di ladang. Tetapi Yaakub, seorang pendiam yang tinggal di rumah. Ishak mengasihi Esau. Ia suka memakan binatang yang disembelih Esau. Tetapi Ripka mengasihi Yaakub. Pada suatu ketika, Esau kembali dari berburu. Ia lelah dan lemah karena lapar. Yaakub memasak sepanci kacang merah. Jadi, Esau berkata kepada Yaakub, Aku lemah karena lapar. Biarlah aku mendapat sedikit dari sup merah ini. Oleh sebab itu, orang menamainya Edom. Yaakub mengatakan, Engkau harus menjual hak anak sulungmu kepadaku hari ini. Esau mengatakan, Aku hampir mati kelaparan. Apa gunanya bagiku hak sulung itu sekarang? Yaakub mengatakan, Pertama-tama, berjanjilah bahwa engkau akan memberikannya kepadaku. Jadi, Esau bersumpah kepadanya, Dan menjual haknya selaku anak sulung kepada Yaakub. Kemudian Yaakub memberikan roti dan sup kacang merah kepada Esau. Esau memakannya, Dan minum, Lalu pergi. Jadi, Esau menunjukkan, Bahwa ia tidak peduli akan haknya selaku anak sulung. Terima kasih telah menonton!